Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan template banner atau baleho kuasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Desain saya bagikan format Corel dan Photoshop siap cetak. Untuk ukuran desain 20 x 30 cm dan saat cetak berubah menjadi ukuran 2 x 3 meter. Nanti di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mengedit ulang dan bagaimana cara menyimpan siap cetak dengan ukuran 2 x 3 meter. Nah bagaimana cara mendapatkan kedua desain ini silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com. Untuk desain baleho atau sepanduk Ramadan sudah banyak saya bagikan teman-teman. Nah jika teman-teman ingin mengetahui desain-desain saya sebelumnya teman-teman cukup mengklik ini di pencarian. Lalu ketikan Ramadan tinggal di enter. Ini desain-desain yang telah saya buat teman-teman banyak banget. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan keinginan. Nah untuk video kali ini saya bagikan desain banner atau baleho. Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Teman-teman klik ini. Di sini saya bagikan 4 link. Setiap desain ada link download untuk Corel dan Photoshop. Desain pertama bernuansa biru muda seperti ini. Untuk link downloadnya format Corel di sini. Ukuran desain 20 x 30 cm. Ukuran cetaknya 2 x 3 meter. Ukuran file-nya 3 MB. Font yang saya gunakan ini silahkan teman-teman download dulu font-fontnya lalu di install. Untuk link Photoshop di sini teman-teman. Link Photoshop. Dan untuk passwordnya silahkan teman-teman cek di kolom komen di bagian bawah. Lalu desain yang kedua bernuansa hijau seperti ini. Untuk link downloadnya format Corel di sini. Format Photoshop di sini. Untuk password. Di sini teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini passwordnya. Untuk format Corel ini. Untuk format Photoshop ini. Nah sebelum kita mulai bagaimana cara edit ulang dan simpan siap cetak. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman kita akan mengedit ulang. Saya menggunakan Corel terlebih dahulu. Saya buka Corel. Baik kita mulai edit ulang teman-teman ya. Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Ukurannya di sini. 20 x 30 cm. Ini untuk ukuran skala 2 x 3 meter. Jadi teman-teman membuatnya begini. Awal mulanya seperti ini. Ukurannya 20 x 30 cm. Kita akan edit ulang di bagian atas dulu. Nah ini belum saya tambahkan efek teman-teman. Seperti garis luar di bagian objeknya. Lalu kita akan tambahkan shadow lagi. Nah cara edit ulangnya. Kita akan mulai. Yang sebelah kanan saya hapus dulu. Nanti kita akan duplikat saja. Nah yang ini. Kita akan tambahkan outline dulu. Cara menambahkan outline sangat mudah. Teman-teman bisa dobel klik di sini. Atau menekan tombol F12. Saya buka di sini. Nah seperti ini. Saya akan tambahkan garis. Misalkan 2 point. Lalu saya kasih warna putih. Ini saya centang semua. Kenapa ini di centang? Jika desain dibesarkan dengan ukuran sesungguhnya. Maka garisnya akan menyesuaikan. Sudah kita oke. Ada garis nih teman-teman. Ada garis putih ya. Yang lain caranya sama. Nah selanjutnya. Setelah kita beri efek shadow. Ini pilih salah satu objek. Di sini teman-teman pilihnya drop shadow. Pilihnya adalah smell glow. Seperti ini. Warnanya hitam. Jika cukup. Teman-teman bisa menduplikat ke objek-objek yang lain. Caranya sangat mudah. Pilih salah satu objek. Aturkan ini. Copy shadow properties. Pilihnya di shadow-nya sini. Ada shadow teman-teman. Lalu klik ini lagi. Nah jika tidak tampil properties-nya di sini. Teman-teman aktifkan dulu. Shadow-nya. Maka akan tampil di sini. Lagi di sini. Seperti ini. Lagi yang ini. Yang ini. Aktifkan lagi. Lagi di sini. Ini hasilnya teman-teman. Sudah ada shadow. Nah selanjutnya ini kita group terlebih dahulu. Kita duplikat ke kanan. Caranya tekan kontrol dari sudut sini. Geser ke kanan. Lalu klik kanan. Terduplikat. Sudah bersama efek-efeknya. Nah ini kan keluar dari area kerja ya. Shadow-sendonya ini. Nah teman-teman. Masukkan ke dalam. Background sini. Digabungkan. Klik kanan. Klik power clip masukkan. Maka akan hilang ya. Juga sama. Klik kanan. Klik power clip masukkan. Seperti ini teman-teman hasilnya. Oke selanjutnya. Nambahkan efek di tulisan sini. Kita beri efek outline juga. Saya kasih 4. Warna putih. Oke. Ada ini ya. Kita beri efek shadow. Flat bottom right. Kita kasihkan seperti ini hasilnya. Seperti keluar ya. Seperti ini teman-teman hasilnya. Nah selanjutnya teman-teman menambahkan. Di sini. Foto-foto. 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 Setelah. Setelah. Letakkan di sini ya. Lalu kita klikkan dulu. Kita akan lihat. Format power clipnya. Tool. Option. Nah ini power clipnya posisinya harus di sini. Di auto. Bagian yang centang paling atas. Bukan yang ini ya. Tapi yang ini. Oke. Masjidnya itu gambarnya kalau otomatis masuk ke tengah. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Klik kanan. Lagi. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Selanjutnya menambahkan. Di sini. Masjid. Masjid. Silahkan teman-teman tambahkan. Formatnya PNG ya teman-teman. Tanpa background. Nah bagian bawah ini. Teman-teman juga beri efek. Outline. Juga outline. Lalu di shadow juga. Nanti hasilnya seperti ini. Sama juga. Oke ya. Nah lalu desain yang kedua. Desain yang kedua. Seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal menambahkan. Ini pemerintah kota. Mana gitu ya. Bagus Provinsi. Tambahkan di sini. Nah selanjutnya. Teman-teman. Menambahkan foto. Pejabatnya di sini. Saya punya contoh. Ini. Ini contoh. Ini kita letakkan di sini. Ini contoh saja teman-teman. Ini kita pindah ke atas. Control home. Nama pejabatnya. Ini teman-teman ganti. Silahkan. Nah gitu aja. Di atas saja teman-teman. Posisinya. Nah untuk yang ini. Teman-teman. Untuk yang ini. Ini hanya jadwal sholat tarawih saja. Bukan jadwal imsakyah. Nanti jadwal imsakyah akan saya. Buatkan teman-teman. Ada dua model. Jadwal imsakyah. Silahkan ditunggu. Kunjungi selalu tutorial.com. Nah untuk ini. Membuatnya sangat mudah sekali teman-teman. Sudah saya kasih contoh. Teman-teman tinggal. Di sini. Misalkan. Dua. Tinggal di enter saja. Tiga. Empat. Lima. Tinggal di enter saja. Maaf. Lima. Enam misalkan. Nah gitu. Nah untuk Rabu ini. Untuk harinya. Sama tinggal di enter saja. Kamis. Jumat. Nah untuk tanggal. Juga sama. Tinggal di enter saja. Teman-teman ketikan. Dua tiga Maret. Misalkan. Dua puluh empat. Maret. Oke. Seperti itu. Nah untuk masjid. Teman-teman bisa ganti. Misalkan ini saya. Buat di sini misalkan. Agung. Misalkan. Masjid. Al. Admin. Misalkan. Alamat. Tinggal ditambahkan saja teman-teman. Berita misalkan. Nah. Ini harus tambah-tambahkan saja. Selanjutnya. Teman-teman menambahkan foto di sini. Caranya sangat mudah sekali. Ambil cantik ini saja. Sama. Caranya seperti awal tadi. Desain yang pertama. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Masukkan. Untuk desain yang kedua. Cara edit ulang seperti itu teman-teman. Sangat mudah sekali ya. Nah itu teman-teman. Cara edit ulang. Desain yang pertama. Bernuansa biru. Lalu desain yang kedua. Bernuansa hijau. Teman-teman tinggal menambahkan saja. Di sini. Nah bagaimana dengan menggunakan Photoshop. Nah untuk Photoshop. Caranya. Sedikit berbeda dengan Corel. Kita akan coba desain ulang dengan menggunakan Photoshop. Di bagian atas dulu teman-teman. Di sini ya. Untuk mengedit bagian awan. Di sini teman-teman. Teman-teman buka. Group design. Teman-teman bisa. Pilih. Layar 40. Layar 40. Seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman. Buka ini. Layar style. Bilihnya adalah. Strip. Di warna putih. Kita ganti berwarna. Oh maaf. Itu warna hitam. Kita ganti warna putih. Seperti ini. Oke. Lalu kita beri efek shadow. Kembali ke layar style. Drop shadow. Ini drop shadow nya. Saya pilih yang normal saja. Lalu di sini saya tambahkan. Size nya. Nah seperti ini. Lalu spread nya. Seperti ini. Nah cukup teman-teman ya. Nah ini. Untuk di Corel. Kita bisa meng-copy juga. Style-style yang telah kita buat. Ke objek yang lainnya. Misalkan. Di sini. Kita copy saja. Klik kanan. Copy layar style. Copy layar style. Kita pilih yang 45. 45. Ini teman-teman. Lalu kita klik kanan. Paste layar style. Ada garis. Ada shadow. Layar 39. Klik kanan. Terus layar style. Ada garis. Ada shadow. Layar 38. Klik kanan. Terus layar style. Ada garis. Ada shadow. Mudah ya teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman tinggal. Meng-copy. Di sini. Ke objek yang sebelah kanannya. Nah tinggal teman copy paste gitu aja teman-teman ya. Nah untuk yang ini. Yang ibadah puasanya. Teman-teman buka ke layar atau group text ya. Ibadah puasa. Ini layar style. Kalau pilihnya adalah stroke dulu. Ini kita pilih warna putih. Kita akan tambahkan poinnya. Seperti ini. Langsung ke sini teman-teman. Drop shadow. Kita tambahkan bayangannya. Kita akan biasanya juga bagian tanahnya. Lalu kita atur posisinya. Begini. Posisinya diputar. Oke. Oke. Cukup. Masihlah seperti ini teman-teman. Nah untuk foto di sini. Teman-teman bisa menambahkan di sini teman-teman. Insert photo. Insert photo ini. Teman-teman bisa memasukkan fotonya di sini. Oke ya. Nah cara ambil fotonya. Cara input foto di Photoshop. Caranya berbeda dengan di Corel. Pilih menu file. Lalu pilih flash. Pilih fotonya. Pilihnya ini teman-teman. Flash. Masuk fotonya ya. Tinggal teman-teman kecilkan saja. Kecilkan. Dan posisikan di sini. Nah untuk masuk ke dalamnya. Dalam kotak putihnya. Tekan ALT di sini. Di antara layar dia 1 dan layar 1 di sini. Maka gambarnya otomatis masuk ke dalam. Layar 26. L. Flash. Slipkan. 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 ALT di antara layar 5 dan layar 26. Selesai teman-teman. Gambarnya sudah masuk ke bagian dalam kotak putihnya. Tinggal menambahkan gambar di sini. Formatnya PNG tanpa background. Selesai teman-teman ya. Nah untuk desain yang kedua ini teman-teman. Teman-teman menambahkan foto di sini. Saya leplets. Ambil foto. Foto pejabat. Dan teman-teman letakkan di sini posisinya. Kita akan foto di bagian bawah. Di bawah desain. Bisa dimasukkan ke dalam desain. Bisa juga di bawahnya. Kita masuk ke dalam desain. Kita buka. Foto pejabat di bagian bawah. Kita letakkan di atas. Aik sini. Sudah ya. Lalu disini. Oke. Nah selanjutnya teman-teman. Menambahkan foto di sini. Caranya sama. Seperti ini tadi. Caranya sama. Nah selanjutnya. Menambahkan text di sini. Teman-teman. Ini saya hapus dulu. Sebelumnya kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Oke. Kita hapus dulu. Kita akan buat ulang teman-teman. Untuk tanggal. Di sini. Saya menggunakan warna hitam. Lalu text-nya. Saya menggunakan ukuran. 6.5 gitu ya. Ukurannya. Lalu di sini. Saya menggunakan font-nya areal. Font-nya areal. Areal. Ball. Saya ketikkan satu titik gitu ya. Di posisi katanya teman-teman. Oh no no. Ini kita atur dulu di bagian luar saja. Ini. Kita posisikan. Di sini. Nah jika kurang besar teman-teman bisa besarkan. Misalkan. 7 gitu ya. Seperti ini. Kembali ke text-nya. Enter gitu ya. 2. Titik. Enter lagi. 3. Titik. 4. Titik. 5. Titik. Nah ini kan posisinya tidak. Tidak pas teman-teman ya. Nah cara merubahnya. Kita seleksi semua. Teman-teman buka ini. Karakter and paragraph. Di sini posisinya. Kita buka. Nah ini teman-teman. Teman-teman bisa atur di sini. Jaraknya. Ini. Scroll saja. Nah gini. Jaraknya ini. 19,78 poinnya. Lalu ini kita duplikat ke sini. Yang sudah kita atur jaraknya. Cara menduplikatnya sangat mudah sekali. Tekan ALT. Besar ke sini teman-teman. Lalu. Lepas. Saat kita menekan tombol ALT. Maka akan terjadi proses duplikasi. Nah ini tinggal. Blok semua. Teman-teman ketikan. Senin. Enter. Langsung di posisi sudah. Sudah selesat. Nah posisi sudah tepat teman-teman ya. Tabuk. Enter lagi. Selanjutnya. Kita ke kanan. Tunggu dulu pointer menjadi move tool. Tekan ALT. Bisa ke kanan. Oke. Lalu tinggal. Kita ubah lagi. Misalkan. 22. Maret. 2023. Enter. 23. Maret. 2023. Untuk awalnya saja teman-teman mengatur jaraknya ini. Selanjutnya tinggal teman-teman duplikat ke. Ke kanan masjid dan alamat gitu ya. Nah. Ini teman-teman cara editnya. Mudah ya. Oke. Tinggal teman-teman menambahkan foto disini. Menambahkan logo disini. Lalu. Nama pemerintah kotanya. Disini dimasukkan. Jika teman-teman ingin mengatur warna yang lainnya. Silahkan teman-teman atur saja di bagian teks ya. Gimana teman-teman? Mudah ya. Ini. Tinggal teman-teman ganti nama pejabatnya. Atau teman-teman menambahkan ornamen-ornamen lain. Silahkan ditambahkan. Silahkan di edit ulang. Jadi seperti itu teman-teman. Cara edit ulang untuk Photoshop. Nah selanjutnya bagaimana cara simpan siap cetak. Cara simpan siap cetak. Bagaimana? Kita ke Corel dulu teman-teman. Saya ambil contoh yang ini. Untuk Corel saya ambil contoh ini. Untuk simpannya teman-teman ya. Nah cara simpan siap cetak di Corel. Seperti apa teman-teman? Setelah terbuka desainnya. Jangan lupa diseleksi semua. Seperti ini. Lalu teman-teman pilih menu file. Export. Nah formatnya. JPG teman-teman. JPG. Misalkan saya letakkan disini. Di dalam folder cetak. Disini. Saya ketikan. Benar 2x3 meter. Satu lembar. Dicetak satu lembar. MA. MA ini kode untuk mata ayam. Atau dilubah ini ya teman-teman ya. Nah ini. Ini boleh dicentang. Boleh tidak. Sarat ini dicentang. Jika ada desain lain. Di luar area kerja kita. Maka ini wajib dicentang. Karena tidak ada. Tidak perlu dicentang teman-teman ya. Lalu klik export. Disini kalau remodanya. Saya pilih CMYK. Lalu disini. Saya pilih resolusinya. Saya menggunakan. 96 saja. Disini saya masukkan ukuran sungguhnya. 200 gitu ya. Tingginya menyesuaikan. Kita akan lihat berapa ukuran file-nya. Dengan resolusi 96. Nah ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Siap cetaknya. Ini ukuran sungguhnya nih teman-teman ya. Aman ya. Tidak ada masalah. Tidak ada yang pecah. Ini ukuran sungguhnya teman-teman. 2x3 meter. Ukuran file-nya 10x9 mega. Oke. Untuk desain yang pertama ini. Cara simpannya juga sama. Cara simpannya sama. Seperti yang ini. Cara simpan siap cetaknya maksudnya. Nah itu teman-teman. Cara simpan siap cetak menggunakan Corel. Selanjutnya. Simpan siap cetak menggunakan Photoshop. Saya menggunakan desain yang ini. Untuk Photoshop. Untuk Photoshop. Cara simpan siap cetak. Sangat berbeda dengan di Corel. Untuk Photoshop. Caranya. Pilih menu Image. Pilih Image Size. Nah disini. Disini kita masukkan ukuran sesungguhnya teman-teman. Ini centang dulu. Kita akan lihat. Apakah lebar dan tingginya sesuai. Disini kita masukkan. 2 meter. Jadi 200 cm. Nah ini tingginya. Hampir kurang 3 cm ya. Kapan lebarnya ya. Kita akan ubah. Ya ada kelebihan nih. Objek keluarnya gak apa-apa. Kita akan masukkan ukuran sesungguhnya. Ini dikurangin. Kita akan memasukkan ukuran sesungguhnya. Jadi 300 cm. Disini kita hilangkan centangnya. Maka akan hilang. Gambar. Lantai disini. Lalu kita masukkan disini. Ukuran sesungguhnya 300. Resolusinya. Samakan dengan yang di Corel tadi. 96. Lalu kita OK. Maka akan dirubah ke ukuran sesungguhnya teman-teman. Sebentar. Nah ini ukuran sesungguhnya teman-teman. Aman ya. Tidak percaya. Aman ya. Oke. Ini sungguhnya. Nah selanjutnya. Kita simpan dengan format jpg. Pilih menu file. Pilih save as. Disini saya letakkan di folder cetak. Lalu disini formatnya adalah jpg. Nama file-nya kita akan tambahkan. PSD depannya. Untuk mengetahui itu disimpan dengan Photoshop. Nama file-nya banner. 2 x 3 meter. 1 lembar MA. Ini. Bisa tambahkan PSD. Untuk mengetahui bahwa itu disimpan dengan menggunakan Photoshop. Gitu aja ya. Formatnya jpg. Lalu kita simpan. Oke. Disini teman-teman diminta untuk mengatur quality-nya. Jika poinnya adalah 10. Maka ukurannya 8,3 MB. Kita pull-kan. Kita lihat 12 berapa. Ukuran file-nya 15,2 MB. Oke. Oke teman-teman. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Nah ini hasilnya. Ini dengan menggunakan Corel. Ini menggunakan Photoshop. Nah file-inilah ya. Bisa teman-teman antar atau teman-teman kirim via email untuk dicetak. Dipercetakan. Nah itulah teman-teman cara simpan siap cetak dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Nah itulah teman-teman desain template banner atau Baleho. Puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Format Corel dan Photoshop. Semoga desain ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tutupnya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.